Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemisah bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemisah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari kabupaten kota provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 inspirasi untuk anak negeri Kecelakaan lalu lintas kembali menelang korban jiwa di Jalan Siantar Seribu Dolok kilometer 24 menuju Pematang Raya Musibah yang terjadi pada Rabu sekira pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat tersebut mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 4 lainnya menderita luka ringan Rabu 24 Januari 2024 Pemirsa kronologis kejadian yang mengakibatkan tabrakan beruntun melibatkan truks box Mitsubishi Tronton Roda 10 serta 5 unit mobil roda 4 dan 5 unit sepeda motor milik warga yang sedang parkir di sisi badan jalan juga turun menjadi korban akibat insiden tersebut 6 korban tewas diketahui rombongan yang menjadi korban guru SMK Negeri 1 Kabupaten Simalungun dengan tujuan pematang raya untuk melayat mertua salah seorang teman sejawat mereka berdasarkan informasi pihak kepolisian bahwa kejadian tersebut diduga tiba-tiba ring mobil blong sehingga pengumudi mobil hilang kendali kemudian menabrak mobil dan sepeda motor yang berada di depan jurusannya selanjutnya berhenti setelah menabrak satu mobil penumpang terios BK1391WJ yang dikemudikan oleh Kristianti Simbolon yang pada saat bersamaan datang dari arah pematang siantar menuju pematang raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pasca terjadinya kecelakaan tersebut kepolisian Resort Simalungun bersama Direkturat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kamis 25 Januari 2024 mendampingi dirilantas Polda Sumut melakukan investigasi dan olatikapi tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 6 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka Mana ada satu bendaraan yang kita perkirakan terjadi rentuang saat ini kami sedang melaksanakan olah TKP menggunakan traffic accident analysis berbasis IT ini di dalam rangka untuk memastikan kejadian kecelakaan lalu lintas ini pada saat sebelum kemudian ketika terjadi laka lantas dan setelah terjadinya laka lantas hari ke depan akan kita ketahui hasilnya dan ini akan kita gunakan sebagai salah satu alat bukti untuk berkuat alat bukti yang lain di kolom rangka proses penyidikan Pak setelah TAA dilakukan Pak ada nggak evaluasi kita kemudian untuk masukkan ke pemerintah Kabupaten Sumalungun Pak? ya kebetulan Alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Bupati Sumalungun dan rekan-rekan yang lain ketika kita lihat jalan ini satu jalan ini kondisinya kurang bagus artinya memerlukan perbaikan ini jalan provinsi nanti kami akan angkat di dalam korong lalu lintas jalan-jalan provinsi untuk jalan ini setelah diperbaiki yang kedua masih ninitnya rambu-rambu peringatan atau imbawan bahwa kita lihat data dan informasi juga dari masyarakat jalan ini mengalami beberapa kali kejadian kecelakaan atau rawan terjadi laka lantas harusnya ada imbawan-imbawan yang ini menjadikan masyarakat lebih hati-hati ketika melewati jalan ini yang ketiga tentunya perlu penambahan rambu-rambu peringatan demikian nanti akan kita angkat di teman-teman korong lalu buktas dan angkutan jalan provinsi dalam pada itu Bupati Simalungun Radiapo Sinaga di lokasi kejadian pada saat olat PKP bersama Dirlantas Polda Sumatera Utara kepada media mengatakan ini merupakan sebuah kejadian yang sangat memilukan tentunya jadi kami dan pemerintah keupatan Simalungun akan berkoordinasi lebih intensif lagi dengan pemerintah provinsi jadi dalam hal ini di nasipan di provinsi tadi sudah disampaikan oleh lebih lantas ya masuk untuk bahwa kita menginipkan harus lebih banyak lagi pembinaan pembinaan termasuk juga untuk rampu-rampu kentas karena selama ini juga ruang jalan ini termasuk tempat yang rawan kecelakaan jadi ini sebagai pembelajaran ke depannya dan terkhusus ya kepada seluruh masyarakat pengguna kenderaan yang melintas di tempat ini supaya ke depannya bisa lebih hati-hati lagi mempersiapkan kenderaannya supaya lebih prima untuk bisa dioperasikan ya dikendalikan karena tempat ini sering terjadi satu tahun bisa sampai 3-4 kali kejadian di sini jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat Simalungun yang melewat bukan hanya di 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 ruang jalan ini tetapi jalan-jalan yang rawan kecelakaan di Kabupaten Simalungun mari kita semuanya berhati-hati ya ini merupakan pengalaman yang sangat memilukan khususnya keluarga yang ditinggalkan ya ini pasti suatu yang tidak disangka-sangka ini semuanya jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat Simalungun mari kita berhati-hati terutama jaga kesehatan ya jaga kesehatan dalam berlalu lintas ini diperlukan ini tenaga yang paripurna ini ya apalagi jalan pajak mulai dari saya dengan itu dari Kabupaten Karo ya sampai ke Syantan ini tentu lebih 100 kg dibutuhkan memang stamina yang prima untuk menerai keterahan demikian terima kasih dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax